Itu ada tiga, yang pertama free cash flownya dia, yang kedua ada atau tidaknya jaminan, lalu yang ketiga kredit behaviornya dari si peminjam ini. Nah kredit behavior ini kita kerjasama dengan Fevindo Biro Credit, sehingga kita bisa lihat historinya si peminjam ini gimana, apakah ada historinya atau tidak, kalau ada historinya apakah statusnya lancar atau tidak. Di 2016, kita juga mencoba masuk ke dalamnya, kenapa? Karena memang kita melihat banyak UKM yang sebenarnya memiliki potensi, namun belum terjangkau oleh financial institution. Jadi biasanya mereka terpentoknya di masalah agunan. Oleh karena itu, karena kita mempunyai solusi yang real, we believe that we can serve them, dan dengan kalau kita bisa menjamah mereka, kita yakin bahwa usaha mereka bisa berkembang. Karena kita melihat bahwa memang banyak UKM potensial yang belum terjangkau oleh institusi keuangan tadi, maka dari itu kita mencoba memberanikan diri menggunakan teknologi, ya mencoba menjangkau yang tadi, yang belum terjangkau tadi. Dan prosesnya kita bikin lebih simple dan lebih fleksibel dari yang ada pada umumnya. Namun tentunya tetap pada menjaga standar kualitas yang baik. Nah dari sisi yang lain lagi, kita melihat memang dari sisi lender sendiri, ini masyarakat pada umumnya memang belum mempunyai wadah untuk mengembangkan dana lebihnya tadi. Sehingga yang ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Kan enak nih ada wadah baru yang bisa kita gunakan untuk mencoba memberikan pinjaman, mendapatkan keuntungan lebih, sekaligus kita berkontribusi nih untuk memajukan UKM pagi. Untuk itulah makanya kita terjun di T2P Lending yang kita mulai di Oktober 2021. Transparansi ya. Jadi untuk sisi Bollower kita juga transparan bahwa di sisi biaya itu ada biaya apa saja, dan di depan sudah clear gitu semuanya. Sehingga tidak ada embel-embel lagi tambahan di belakang. Yang sisi satunya transparansi tadi ya dalam arti memberikan penjelasan yang sedelas-jelasnya kepada penjaman. Sehingga kepercayaan itulah yang harus kita terus jaga baik dari sisi borower maupun dari sisi lainnya.